Halo, kembali lagi bersama Klinik Dibble. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Suatu virus memiliki tubuh yang tersusun atas DNA, kapsid, dan kapsul pembungkus. Fungsi ketiga bagian tersebut adalah titik-titik. Oke, untuk DNA, itu kan materi genetik ya. Berarti dia mengendalikan aktivitas replikasi. Kemungkinan besar adalah A dan C. Lalu kapsid, kapsid itu membungkus materi genetik. Ini masih masuk. Kemudian kalau kapsul itu membungkus, oh sorry, melindungi neonukleokapsid. Jadi jawabannya berarti hanya yang A. Selanjutnya nomor tujuh, kita disuruh mengurutkan ukuran virus. Oke, kita identifikasi dulu. Untuk yang herpes virus, Dia ukurannya adalah sekitar 120-260 nanometer. Kemudian kalau SARS virus, yang SARS itu 20-500 nanometer. Kemudian kalau HIV, itu kisaran 100-150 nanometer. Berarti kalau disini kita tarik yang paling kecil, itu adalah kemungkinan besar HIV ya. Eh, sebentar. Ini paling kecil, habis SARS, ini harusnya HIV, SARS, HIV nggak ada ya. Baru ke herpes virus. Oke, kalau tidak ada, berarti kita ambil jangkauan yang paling jauhnya, paling besarnya. Disini adalah yang paling kecil, berarti HIV. Oke, kita punya 2. Habis itu yang herpes virus, jadi yang ini. Dan berarti yang terakhir adalah yang SARS. Sehingga opsinya adalah yang dadu. Selanjutnya nomor 15. Suatu virus yang memiliki kapsit merupai kerucut yang tersusun atas kapsomer pentamer hexamer. Oke, pentamer hexamer itu yang bentuknya hampir kayak gini. Nah, itu ada beberapa bentuk virus kan ya. Nah, bakteriofak itu bentuknya T. Kemudian, kalau tobacum, itu bentuknya batang. Jadi, dia akan panjang kayak gini. Kalau yang T itu yang struktur bagian virus pada umumnya yang ada jarumnya, yang kayak gitu-gitu. Itu bakteriofak. Jadi, yang gini ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini, itu pentamer sama hexamer. Itu yang bentuknya adalah polihedral. Polihedral dimiliki oleh adenoviridai atau adenovirus. Jadi, jawabannya adalah A. Selanjutnya, untuk nomor 16, kita disuruh mengurutkan dari jumlah kapsomer dari yang terkecil sampai terbesar. Oke. Yang adenovirus itu adalah 252 kapsomer. Kemudian, papo. Papo itu 60. Kemudian, parvo. Itu sekitar 72 kapsomer. kemudian, pico itu 60. Herpes itu 162. Parvo. Parvo itu 32. Sorry, ada kesalahan. 32. kalau papo itu yang 72. Ateno itu 252. Kemudian, berarti urutan dari yang terkecil ya. Ada nomor 1. Kemudian, nomor, eh, bukan nomor 1 ya, nomor 3 dulu ya, paling kecil. Nomor 3, ada 2. Habis 3, berarti ke nomor 1. habis nomor 1 ke nomor 4. Habis itu nomor 2, baru nomor 5. Jawabannya. Daduh. Selanjutnya, nomor 17. Kelompok virus yang merupakan ribuvirus atau virus berselubung. Itu adalah ortomycovirus. Itu berselubung. Ya, yang berselubung, ortomycovirus. kemudian, kalau adenovirus, itu tidak berselubung. Jadi, kalau ada adeno, bisa kita coret. Ya, ada adeno. Oke. Kemudian, si koronavirus, itu juga tidak berselubung. Jadi, yang opsi A salah, tapi ortomisovirus itu berselubung ya. nah, jadi, sehingga jawaban yang tepat berarti adalah yang BP. Virus berikut yang memiliki struktur sangat kompleks adalah poxvirus. Jawabannya adalah dadu. Selanjutnya, nomor 19. Virus berikut yang memiliki bentuk helikal. helikal itu ada virus influenza. Berarti ini jawabannya adalah B. Untuk helikal itu sama saja bentuk kayak batang ya. Jadi, dia bentuknya itu di helikal itu bentuknya itu helix. Kalian bisa searching gambarnya seperti apa. Nah, itu salah satunya adalah virus influenza. Apa bentuk helix? Itu kayak gini nih. Nah, bentuk helix. ya. Oke, lanjut. Pasangan yang benar, nama virus dan jenis inang yang diinfeksi dalam tabel berikut. TMV. Itu tumbuhan ya. Tobacco. Berarti jawabannya langsung ketemu. Yaitu C. C. C.